Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians, decoy89 Hari ini konten tema malas sekali Mana suaranya? Hiya, hiya Teman-teman Jadi, gue cuma ngasih bocoran doang Clue Bahwa, gue hari ini beli ikan koi Hasil lelang dari Salah satu dealer atau penjual ikan koi Impor maupun lokal Terjudes se-Indonesia Nanti dulu Jangan marah dulu Jangan se-uzon dulu Maksud gue terjudes itu gini Karena banyak banget orang yang ngomongin Dealer ini Cudes katanya adminnya Yang faktanya sebenarnya Iya Tapi tanda kutip Disclaimer bahwa Sebenarnya kalau gue udah bertahun-tahun di langganan mereka Nggak judes kok Ketus iya Dan itu pun sebenarnya biasa aja sih Tau nggak kenapa Karena san ceri koi ini yang ada di Jawa Barat Lo bayangin Tiap hari mereka punya Semacam kayak Lelang ikan di grup whatsappnya Ya Ini nomornya nih Lo minta ajuin ke adminnya untuk ikutan grup lelangnya Ratusan mungkin Banyak banget lah ya Setiap hari Nggak ada hari libur Idul Adha juga jualan tuh dia Iya Nah lo bayangin Dari semua yang diladenin itu Konsumen atau pembelikan koi mereka Nggak semuanya orang baik Ada yang suka ngebeat lalu lari Suka nipu Ada juga yang banyak nanya bawel Ada lagi yang nanya tapi nggak beli-beli Kebayang nggak sih Yang namanya kalau jadi admin Pasti jadinya judes Tapi kalau gue Bukan gue ngebokusin gue Gue sama mereka Dipercaya dan gue juga Mempercayai mereka Gue beli kan Sudah hampir berapa tahun dari mereka Nggak banyak Cuman gue Beli 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 Dan gue amanah ya Kalau gue ikut ngebeat Gue beli Adminnya so far baik-baik aja kok Sampai Yang kali ini Gue beli ikan koi dari San ceri koi Soal jasa ongkir pun Gue ditolongin Dari yang pake ini sekian ratus ribu Gue nawar minta cari yang agak murahan Dicariin jasa travel yang lebih murah Dan ditanyain semuanya Udah nyampe pak Udah apa pak Jadi san ceri koi ini Kalau boleh gue jelasin Nggak judes sih Wajar Tapi kalau lu baik-baik aja Lu Ya Normal sama mereka Gue yakin juga mereka normal kok Gue selama ini soalnya no komplain Yang kedua Apa yang gue beli Ikannya ini dia Ada ikan kohaku yang pasti Saiznya 24 cm sama 20 berapa cm gitu Masih kecil Ikannya ini lokal Breedernya Katanya sih bukan dari san ceri Tapi dari farm atau breeding ikan koi Tetangganya atau temannya san ceri koi Indukannya sayang gue nggak nanya berapa besarnya Tapi gue yakin besar lah ya Kalau nggak Nggak bertanggung jawab banget Karena standarnya kalau ngejual ikan koi itu sebenarnya Ya harusnya Indukan ikan koi yang si Mel 60 sampai 70 cm lah Untuk Indonesia udah bagus Tapi kalau di bawah itu Buat gue sudah Nggak 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 normal Udah agak jahat jualannya Jadi gue nggak tau Kualitas pattern oke Lumayan Nggak malu-maluin Harga yang gue beli Gue nggak mau ngasih tau Karena rahasia Yang pasti gue belinya dari jalur lelang Ngebit pake grup whatsappnya San ceri koi Nah Gue dapetlah 2 ikan ini Awalnya sebenarnya gue mau beli ikan koi yang Nomor 12 kawan lelang Tapi karena ada yang ngebit lebih mahal dari gue Dan gue nggak ada budget untuk beli mahal-mahal Akhirnya gue beli 2 ikan koi jenis kohaku yang ini dia Kenapa gue beli ini Sebenarnya bukan buat konten Gue udah lama pengen belikan koi jenis kohaku Untuk mau ngelengkapin kolam gue yang ini Biar isinya itu kohaku semua sebenarnya nanti-nantinya Tapi kok 2 tahun ini gue nabung-nabung Nggak kebeli-beli terus ya ikan koi import Dari Dainichi dari mana Akhirnya gue mikir Kenapa nggak beli yang lokal aja ya 2 biji Kecil Lokal tapi bagus kok Tinggal sekarang gue mikir nih Gimana caranya di umur-umur Masih toh saya seperti ini 1 tahun Gue bisa kasih makan mereka bagus Pus makan Dan sebaiknya gue harus ada pakan impor yang gerot nih Entah itu Saki Kari Entah itu High Silk Nah Jadi buat Temen-temen nih mungkin yang mau sponsorin Mau ngasih coba gue High Silk atau Saki Kari Let me know Gue akan coba dan gue akan buat review Nanti hasilnya gimana Kalau soal gue pernah nge-review Saki Kari Dan juga High Silk Udah sering banget ya Jangan nonton-nonton gue yang lain deh Itu banyak gue review Harganya Ingredients ya Walaupun sekarang Saki Kari Pakan impor Harganya udah Tinggi sekali Gitu temen-temen Yaudah Itu sekilas dari gue Intinya Kolam gue yang besar Akan nambah 2 ikan Apa 2 ikan Koe lagu yang baru Jenisnya Kohaku Masih kecil tapi Doain ya Sehat Dan yang paling pasti Ketika datang nanti gue harus karantina Dan lo tau sendiri kan Karantina itu Butuh apa ya Butuh Usaha lebih Karena karantina itu Satu sisi hal yang menyenangkan dan seru Tapi satu sisi hal yang deg-degan Karena Banyak banget Ikan koe baru Atau sakit Kalau di karantina Bukannya tambah sehat Malah Kadang mati Gara-gara Lompat lah Gara-gara tambah sakit Karena stress lah Macem-macem lah Gara-gara aerator mati Gitu Yaudah temen-temen Sementara begitu Nantiin konten keduanya Gue akan Liput atau buat kontennya ketika Dari ikan koynya datang Sampai gue karantina Dan gue liatin ke lo detailnya Gimana sih ikan koy yang Rian beli Gitu ya temen-temen Semoga bermanfaat Jangan lupa Sambil Nungguin konten berikutnya Kalau lo ada yang mau ngirim-ngirim paket ikan koy dari Jakarta ke Lampung Jakarta ke Lampung ya Lo bisa hubungin ini nih PT Bintang Mas Gue bukan promosi Soalnya gue ngirim pake mereka Lumayan oke lah Gue ngambilnya di Kupang Tebak Teluk Betung Deket banget dengan rumah gue dan kantor gue Yang kedua Kalau mau belikan koy impor ataupun lokal Lo bisa ikutan lelang Di SCK atau Sancerico Jawa Barat Nomor mereka juga ini Tapi tuh adminnya ya Temen-temen harus ngajuin dulu ke adminnya Tolong dong boleh gak gue gabung grup whatsapp lo Gitu ya temen-temen Jadi disclaimer sekali lagi Gue gak ngatain Sancerico itu Beneran judes loh Gue bikin judulnya itu clickbait Karena banyak banget yang ngomongin Sancerico judes Padahal sih menurut gue Iya Tapi sebenernya baik-baik Judesnya mungkin Sama orang-orang atau konsumen yang Bawel juga Tapi gak jelas gitu loh Kalau sama gue baik-baik terus aja Thank you Sancerico Sampai jumpa semuanya temen-temen Terima kasih udah nonton di Rian Di Koy89 Kalau lo suka konten ini Jangan lupa di subscribe Di like Biar semua konten gue Khususnya konten gue yang Nanti bakal Gue buat ketika ikan kue baru dateng Lo bisa tau langsung Dikasih tau notifikasinya Oleh Youtube Salam satu obi Salam nisiki goi Cheers baby Ah Kak Angka yang ngomong assalamualaikum dong Teman-teman terima kasih ya Sudah nonton dari Rian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup atau enggak Tentunya doanya ya Hidup ya Tapi kalau mati Direkam ini juga sebagai bukti gue nih Nih Gue beli desain Cericoi Ini dari Sukabumi Jawa Barat Jadi ikan ini ikan lokal Lokal tapi kualitas import Kayak gue Bilangin lewat depan aja Kayak gue ya Iya